Hai guys hadir lagi aku Yuyun Nyingsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang aku akan ngasih tau sama kalian berapa gaji aku ya di jadi BKW ya di atap karena aku bersama suami aku gak sendiri kerjanya aku akan ngasih tau gaji aku sama suami aku sama kalian ya dan kalau penasaran berapa gaji aku ya menjadi BKW simak terus videonya ya dan jangan lupa subscribe like and share ke teman-teman kalian semuanya ya oke hai 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 guys pertama-tama aku sama kalian ya mau minta maaf sebesar-besaranya bukan aku sombong menceritakan gaji aku sama kalian guys cuman aku menjawab pertanyaan kalian yang request sama aku berapa gaji aku jadi BKW ya guys ya dan disini aku dimajikan aku ini udah lama guys sudah 13 tahun dimajikan aku ini guys gitu sampai gaji aku itu dari enam ratus sampai tiga ribu rial sekarang nah pertama gaji aku itu datang ke majikan aku itu berjaman dulu kayaknya aku datang ke majikan aku itu 2007 guys ya masih gaji rata-rata pembantu itu cuman enam ratus guys karena mungkin aku cocok ke sama majikan itu juga tahu majikan aku itu emang orangnya baik banget guys sampai sekarang tetap baik nggak pernah berubah jadi aku dimajikan aku itu dua tahun ditambah 200 jadi gaji aku itu guys 800 ya terus majikan aku pas aku dua tahun itu itu nanya sama aku ya guys eh kamu punya suami dan pengen suami kamu kesini aku bilang iya dan soat majikan aku itu ngambil suami aku guys gitu dan suami aku ngambil suami aku ya waktu pas aku disini tiga tahun guys gaji aku gaji aku itu masih 800 dan datang suami aku kesini ya di tahun mungkin 2009 gitu majikan aku disini karena diambil sama majikan aku ya ya kerja di kantongnya majikan jadi suami aku datang kalau kesini itu gajinya cuman 1200 guys aku seribu aku gaji aku cuman 800 800 itu sama gaji suami aku itu 1200 jadi gaji aku itu sama suami itu cuman 2000 guys 2000 itu kalau uang Indonesia guys 2000 real itu waktu dolar itu cuman 34 atau mungkin 3000 gitu guys cuman dapatnya uang Indonesia itu kira-kira 6 juta 6 juta setengah gitu guys terus aku sama suami aku itu lama-kelamaan sama majikan ditambah setiap tahunnya guys 1 200 gitu aku suami suami aku itu suami aku itu mentoknya selama-kelamaan gaji aku itu sama suami itu 5.000 guys gitu dari gaji 2.000 itu sama suami sampai gaji aku 5.000 guys gitu 5.000 real kalau menurut Saudi uang rupiah itu 5.000 real itu berkira-kira kira-kira kira-kira gitu setiap bulannya itu guys gitu dan lama-kelamaan udah gitu mungkin pas satu tahun 5.000 itu guys satu tahun mungkin terus aku datang ke Amerika ini guys gitu datang ke Amerika ya jagain anakku karena anak majikanku kerjanya disini dan juga sekolahnya disini jadi aku jagain anakku aku di sini itu majikan aku bergantai sama majikan cewek guys karena aku jauh dari suami aku guys jadi gaji aku ditambah sama majikan aku nah gaji aku itu pertama waktu ditambah itu jadi Rp2.000 dari 600 jadi Rp2.000 dan karena aku di Amerika karena di Amerika itu satu jamnya itu gajinya orang kerja perjam Rp7.500 katanya Rp7.500 katanya ya karena itu aku sama majikan aku itu ditambah Rp1.000 guys gitu karena dan lagi jauh dari suami gitu jadi gaji aku itu pas Rp3.000 guys dan suami aku itu ditambah gajinya Rp7.500 katanya udah nggak sama majikan karena aku di Amerika jadi beli sendiri uang makannya Rp700.000 guys gitu jadi sama majikan semuanya gaji aku sama suami aku itu guys itu itu utuh guys setiap bulannya karena aku di Amerika ditambah majikan semuanya ya masalah baju uang apa itu aku nggak ngeluarin uang sebesar pun cuman suami aku disana di Saudi karena beli sendiri makanan dan kadang-kadang juga dikasih majikan gitu barang-barangnya gitu dan semuanya gaji karena aku nggak minta gaji di sini di Amerika mintanya di suami karena ngirimnya suami yang ke Indonesia ya guys jadi sedih dikumpulin uang aku sama suami itu Rp6.700 guys gitu kalau menurut uang Indonesia Rp6.700 itu gaji aku dan suami itu kira-kira Rp25.000.000 guys setiap bulannya gitu itu bersih gitu nggak nggak apa-apa lagi gitu bersih gitu aku nggak ngeluarin uang apapun gitu kadang setiap bu kadang bulan setiap satu bulan kirim Rp25.000.000 kadang Rp22.000.000 mungkin suami aku butuh uang untuk megang gitu guys gitu di Saudi kalau aku sih nggak apa-apa dan dengan hasil kayak itulah gaji aku guys setiap bulannya gitu Rp25.000.000 yang gaji deh aku sama suamiku dari Rp2.000.000 sampai Rp6.700.000 dan kalau uang Indonesia dari Rp6.700.000.000 mungkin ya tapi kalau dulu Rp6.000.000.000 itu cuma dapat Rp6.000.000.000 gitu sampai sekarang jadi meningkat pesat guys Alhamdulillah aku bersyukur banget sampai Rp25.000.000 setiap bulannya ngirim aku setiap bulan ngirim sama ibu sama keluarga gitu guys sama anak Alhamdulillah aku bersyukur banget guys dapat majikan yang baik nggak perhitungan dan kehidupan aku di Amerika dan jauh dari suami di sana baik banget kayak warga sendiri guys dan aku ada yang request lagi sama aku gimana kerja di Amerika dan gimana misalnya ya guys aku akan menceritakan lain kali gimana eh aku kehidupan aku asal usulnya aku kok jadi aku di Amerika aku menceritakan lain kali guys karena ini udah sangat panjang luasinya karena ini aku sekarang cuman mau cerita sama kalian tentang gaji aku aja karena ada orang yang pengen tahu biar gak penasaran maaf-maaf sekali lagi bukannya sombong guys dan semu dan semoga gaji aku dan gaji setiap bulan ini semoga berkah dan Alhamdulillah aku bisa membahagiakan ibu aku dengan apa yang aku inginkan guys dan anak-anakku gitu ya gitu lah cerita aku dan kalau gimana pendapat kalian kalau pengen tahu asal usul kesuksesan aku yang lainnya kenapa aku dapat majikan baik dan sesukses sekarang ini guys tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan aku akan jawab satu persatu sama kalian oke terima kasih banget ya guys ya udah menonton aku dan maaf sekali lagi bukannya sombong dengan gaji seperti aku sekarang ini guys itu oke terus 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 Terima kasih.